pengendara mogi latias motor gede arogan tonton dulu videonya ya oke ada pendapat pro dan kontra di tengah masyarakat ya terutama di media sosial pengendara motor gede arogan ada yang bilang pengendara mocil juga arogan kembali saya tekankan ini adalah oknum sobat balikku bukan hanya pengendara motor gede saja yang ada oknum yang arogan tapi ada juga pengendara motor biasa mocil juga arogan bahkan kalau bisa dibilang ada emak-emak rating kiri belok kanan tapi itu juga oknum emak ya gak semua emak-emak juga seperti itu ya jadi kita berpendapat secara subjektif saja ya seperti melihat angka 9 secara peradab-adaban dari satu sisi kita melihat 9 dari sisi yang lain kita melihat angka 6 jadi kita tidak bisa menyalahkan ya oke kembali ke persoalan pengendara motor gede yang arogan bisa kita sebut oknum ya juga pengendara motor biasa yang di jalan juga kalau ada yang arogan oknum juga ya oke biasanya ukuran arogan oleh beberapa masyarakat pada pengendara motor gede di jalan adalah suaranya yang meblar gede ya oke kembali didekankan kalau memang ada oknum yang sengaja mengeber-geber membuat terkejut pengendara lain mungkin itu salah ya tapi kalau memang suara gede yang biasa coba kita berpikir bahwa motor gede itu CC nya berapa sih itu kapasitasnya bisa berkali-kali lipat motor biasa jadi normal loh suaranya memang gede ya dan juga dilihat bahwa motor gede itu menghabiskan jalan ya jelas karena ukuran motor gede itu memang lebih gede dari kentaraan biasa jadi kita tidak menyalahkan bahwa dia memuduhkan space atau jalur lain yang lebih besar juga suaranya lebih gede karena sisinya memang gede ya oke oke juga ada pendapat bahwa motor gede itu selalu ngebut ngebut oke dari sini kita secara subjektif melihat ya kalau dari bikers melihat bahwa motor gede itu kalau dibawa pelan itu memang kita yang ribet sendiri bayangkan beratnya itu motor gede itu bisa sampai 200 kg lebih tidak semudah membawa motor kecil yang motor biasa jadi harus kalau bisa lebih kebutlah jalannya lebih cepat kalau pelan-pelan itu sangat susah bawahnya jadi sangat subjektif ya pendapatnya kalau melihat itu jadi memang motor gede harus ngebut suaranya memang besar ya oke juga ada pendapat bahwa pendapat motor gede itu ada patwal harus ngebut ambil jalan kadang-kadang terobos lampu merah mungkin juga pengendara supercar ya kalau touring ya oke disini juga kita harus berpendapat bahwa pengendara motor gede itu ada deadline waktu misalnya mereka mau berpergian ke suatu tempat ada undangan ataupun bakti sosial yang mereka mengunjungi pantai asuhan ada waktunya mereka dikawal oleh kepolisian jadi sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan mereka memang harus mengikuti kecepatan dari patwal kalau tidak mengikuti nanti tertinggal ya tertinggal ada yang tidak tahu jalan ketinggalan jadi mereka harus menjaga kecepatan ya dan sesuai aturan juga karena mereka mengikuti patwal polisi ya jadi ya saling respect lah di jalan lalu memang ada touring kita disuruh minggir ya minggir ya sama seperti kita minggir ada ambulans ada kepolisian ada pejabat lewat ya hal seperti ini adalah normal menurut saya ya oke terakhir sebagai sama-sama pengendara sebaiknya apapun kendaraan kita kita tidak boleh arogan di jalan biar kita tidak dicap oleh masyarakat arogan ya oke semoga berguna bagi sobat bisa melihat dari kedua sisi ya terima kasih sudah menonton yang belum subscribe silahkan klik subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih